Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Dua kalimat ini teman-teman yang menghebohkan publik Sampai-sampai terjadi aksi mahasiswa dari 28 Maret sampai 11 April 2022 Ada gerakan masa yang cukup luar biasa teman-teman Bukan hanya di Jakarta, tetapi di daerah-daerah lain juga melakukan aksi unjuk rasa Menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Dan karena inilah teman-teman, aksi mahasiswa turun ke jalan Dan kemarin juga ada silatnas abdesi yang juga melakukan tuntutan Tuntutan kepala desa kepada presiden dan itu dikabulkan oleh presiden Dan setelah itu katanya teman-teman, mau akan ada deklarasi dukung Jokowi 3 periode Ini dilakukan oleh kepala desa-kepala desa Nah, dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kepala desa itu Sehingga menyulut aksi demo dari para mahasiswa Mahasiswa jelas menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu Nah, ini teman-teman terkait gerakan-gerakan yang terjadi Tetapi teman-teman, ada pandangan lain dari YLBHI dan 17 LBH seluruh Indonesia ini berpandangan Bahwa penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden itu bukan wacana Tetapi ini sudah gerakan real Contoh, silat nas abdesi Ini adalah sebuah gerakan teman-teman Bukan wacana lagi Tetapi sudah gerakan real di masyarakat Apalagi ada pro kontra terkait itu semua Jadi, yang mewacanakan seperti ini harusnya yang bertanggung jawab teman-teman Karena membuat gaduh publik Pada saat kita semua sedang berpuasa Karena ada isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Maka mahasiswa turun ke jalan Padahal seharusnya tidak perlu Ini kan di bulan puasa Harusnya masyarakat, mahasiswa dan semuanya yang muslim ini menjalankan ibadah Tidak perlu berpanasan di jalanan untuk melakukan aksi demo Tetapi yang terjadi mahasiswa turun ke jalan Kenapa? Karena menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Nah teman-teman Pendapat dari ILBHI dan LBH seluruh Indonesia ini menarik untuk kita perhatikan Karena dia mengatakan bahwa Perundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu bukan wacana lagi Tapi sudah gerakan Sistematis teman-teman Karena dari pusat Ada menteri yang mewacanakan Kemudian ada ketemu partai politik Kemudian disambut Meriah oleh kepala desa-kepala desa seluruh Indonesia Yang mengadakan silat nas kemarin Ditambah lagi big data Yang disampaikan Luhut Bin Sarpanjaitan Sehingga ini kompak teman-teman Karena itu Pihak ILBHI mengatakan ini sebuah gerakan Bukan wacana lagi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Detik News ILBHI dan kawan-kawan tolak Jokowi 3 periode Sudah jadi gerakan Bukan wacana Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ILBHI dan 17 LBH di seluruh Indonesia Meyakini Jokowi 3 periode sudah menjadi gerakan sistematis ILBHI menepis hal itu hanya wacana belaka Sebagaimana disampaikan pihak pemerintah Mengapa? Pernyataan Jokowi patut dipertanyakan Karena bersayap Jokowi hanya meminta Menterinya tidak bersuara Tapi tidak tegas Dia tidak bersedia menolak Apakah ini Berbahaya dan berhentangan dengan konstitusi Malah yang dia sampaikan sebelumnya Ini adalah wacana di publik Ya biarkan saja Kata Direktur ILBHI M. Isnur Dalam Jumar Pesvitual Minggu 10 Maret 2022 ILBHI menilai Ada desakan untuk mengubah konstitusi Yang didukung oleh Parpol Terakhir didukung oleh Mendagri Tito Karnavian Kita melihat track record Jokowi tidak bisa dipegang ucapannya Hari ini bilang apa Besok bilang apa Kita masih ingat sebagai gubernur DKI Bilang tidak mau jadi capres Tidak mikir Lalu mau dan menjadi presiden Ucap M. Isnur Di kasus penguatan perlawanan korupsi Jokowi menyatakan Akan memperkuat KPK Tapi yang terjadi malah sebaliknya Kedua ini bukan wacana Tapi sudah menjadi Benderang diangkat Dikemukakan dua orang di sekelilingnya Bayangkan dua Menko Yaitu Menko Berekonomian Arlangga Artarto Dan Menko Luhut Terang-terangan Oleh orang-orang terdekatnya Ucap M. Isnur Dari analis di atas ILBHI dan 17LBHI Di seluruh Indonesia pun Merakukan sikap Jokowi Jangan-jangan memang Gerakan Jokowi tiga periode Kebijakan resmi istana Apakah ini menjadi Kebijakan istana Apalagi disuarakan Ketua partai Yang menjadi bagian dari koalisi Beber M. Isnur Bahkan kata M. Isnur Secara terang-benerang Ada dukungan Jokowi tiga periode Dari para kepala desa Di Indonesia Di lapangan ada kampanye Dan pergerakan dimana-mana Ini bukan bagian natural Tapi digerakkan Kata M. Isnur menegaskan Alasan terakhir Kebijakan Jokowi Dinilai tidak transparan Dan tertutup Hal itu terlihat Dari revisi undang-undang KPK Pembuatan undang-undang Cipta Kerja Revisi undang-undang Minerba Dan terakhir Revisi undang-undang Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan P3 Ketiga Ketiga Trek rekod Jokowi Dalam membuat kebijakan Kebijakan Yang tertutup Tidak Partisipatif Dan tergesa-gesa Seperti RUU KPK Undang-undang Cipta Kerja Dan undang-undang Minerba Ujar M. Isnur Oleh sebab itu YLBI Mengingatkan pemerintah Untuk tidak berkhianat Kepada Konstitusi Yaitu Dengan tidak Melanjutkan Dan merencanakan Penundaan pemilu Atau Tiga periode Pemerintah lebih baik Melakukan pembenaan-pembenaan Hak-hak warga negara Seperti soal BBM naik Minyak goreng mahal Dan fokus Kepada Perlindungan Hak asasi manusia Pungkas M. Isnur Itu teman-teman Yang disampaikan Oleh YLBI Yang Diketuai oleh M. Isnur Mengatakan Bahwa Jokowi Tiga periode Itu bukan Wacana lagi Tetapi Sebuah gerakan Karena memang Kalau kita lihat Teman-teman Pernyataan-pernyataan Yang disampaikan oleh Luhut Bin Sarbanjaitan Mengenai Big Data Ini Mengarah kepada Sebuah gerakan Yaitu gerakan Mendukung Jokowi Tiga periode Buktinya kemarin Dalam Silatnas Abdesi Ini Para kepala desa Mau Mendeklarasikan Jokowi Tiga periode Di hadapan Jokowi Di acara Silatnas tersebut Nah Karena Dilarang oleh Luhut Maka Pihak Kepala desa Ini Akan Mendeklarasikan Setelah Lebaran Nah Apakah Ini Akan Dilaksanakan Kepala desa Tidak Kita Tinggal Tunggu Teman-teman Kenapa Karena Ini Jelas Berpengaruh Dengan Sikap Kepala desa Untuk Deklarasi Jokowi Tiga periode Karena Jokowi Sudah Mengatakan Pemilu Dikelar 14 Februari 2024 Dan Pemilihan Kepala daerah Dilaksanakan November 2024 Ini Sudah Kesepakatan Antara Pemerintah Kemudian KPU Maupun DPR Jadi Apakah Ini Akan Dilanggar Jokowi Saya Pikir Terlalu Naif Kalau Jokowi Melanggar Apa Yang Disampaikan Terkait Pemilu Ini Karena Kalau Dilanggar Tenggaca Risikonya Teramat Besar Gerakan Mahasiswa Akan Turun Ke jalan Lagi Karena Itu Teman-teman YLBAI Mengatakan Bahwa Ini Bukan Wacana Lagi Tapi Sebuah Gerakan Dan Buktinya Lagi Kalau Ini Sebuah Gerakan Adalah Mahasiswa Mahasiswa Turun Ke jalan Di mana-mana Menolak Jokowi Tiga Periode Jadi Ini Real Teman-teman Dan Menurut Saya Apa Yang Disampaikan Oleh YLBAI Dan 17 LBH Sudah Indonesia Itu Ada Benarnya Bahwa Ini Bukan Lagi Wacana Tetapi Sebuah Gerakan Di Bawah Sudah Gerakan Dukung Mendukung Terkait Jokowi Tiga Periode Maupun Tolak Jokowi Tiga Periode Sudah Turun Ke jalan Berarti Ini Subah Gerakan Bukan Wacana Lagi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima